Kali ini akan saya tunjukkan sekaligus contohkan cara paling mudah untuk melihat aura Salam Rahayu, dengan saya Dewi Sundari Apakah peranda hari ini? Saya doakan semoga selalu sehat dan selalu berikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada Kali ini akan saya tunjukkan sekaligus contohkan cara paling mudah untuk melihat aura Mengapa saya katakan paling mudah? Karena yang dibutuhkan hanya tembok putih saja Benar-benar hanya bidang putih sebagai latar, tidak perlu mantra, juga tidak perlu puasa dan lain-lain Aura sendiri sebenarnya apa? Aura adalah medan energi yang mengelilingi tubuh fisik Medan energi ini terbentuk dari cahaya kehidupan yang kita miliki Dari pengaruh energi inilah kita merasakan hidup, sukses, bahagia, sehat, dan damai Sebaliknya, energi ini pula yang mempengaruhi gagalan, kesialan, kecewaan, sakit, dan menderita Inilah yang terjadi manakala cahaya aura tidak terpancar atau tertutup Sehingga perlu kita buka atau kita pancarkan kembali agar hidup kembali harmonis Proses memancarkan kembali cahaya aura inilah yang kita sebut sebagai buka aura Dengan belajar melihat aura kita, mengetahui warna aura kita, kita bisa menentukan potensi terbesar kita di mana Karena aura itu warnanya beda-beda, dan tiap warna memiliki arti yang beda-beda pula Tentang masing-masing arti warna aura ini sudah pernah saya bagikan di salah satu video yang terdahulu Langsung saja, cara paling mudah untuk melihat aura adalah dengan memanfaatkan tembok putih sebagai latar Carilah tembok yang berwarna putih, lalu duduklah dengan tenang pada jarak kira-kira setengah meter dari tembok Ambil nafas dalam mungkin, dan tahan selama mungkin Lakukan sebanyak lima kali Mulai sambil memujamkan mata, agar lebih berkonsentrasi pada setiap tarikan nafas Kemudian gosok-gosokkanlah kedua telapak tangan Anda, sampai terasa hangat Setelah itu, tempelkan telapak tangan Anda di tembok, biarkan menempel selama beberapa detik Fokuskan pandangan Anda ke telapak tangan tersebut Tepatnya, pada bagian sekeliling jari-jari tangan Anda Fokuslah terus, sampai Anda bisa melihat cahaya tipis mengelilingi telapak tangan Anda tersebut Bila cahaya tipis ini sudah terlihat, perlahan lepaskan tangan dari tembok Tetapi pandangan Anda tetap terfokus pada bagian tembok tadi Bila latihan ini berhasil, Anda akan melihat cahaya aura masih membekas di tembok tadi Warnanya bisa macam-macam, entah itu merah, hijau, kuning, putih, jingga, dan lain sebagainya Perlahan cahaya aura ini nanti akan buyar sendiri, menyatu kembali dengan alam Kurang lebihnya, inilah cara paling mudah untuk melihat aura kita sendiri Ibaratnya kita belajar di sekolah, tidak semua orang akan langsung bisa dalam sekali mencoba Jadi bila Anda baru mengikuti cara ini satu kali, namun belum bisa melihat cahaya aura Tidak perlu berkecil hati Anda masih bisa melakukan latihan yang sama secara rutin Sampai Anda benar-benar bisa melihat cahaya aura tersebut dengan jelas Nah, sangat mudah bukan? Cara ini bisa langsung Anda praktekkan tanpa puasa dan tanpa baca mantra apapun Semoga menjadikan wawasan tersendiri dan semoga bermanfaat untuk Anda Akhir kata dari saya cukup sekian, terima kasih banyak telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dan salam merahaih Terima kasih telah menonton!